Biasanya orang kalau ke dukun buat nyelesain masalah mereka dengan cara instan kan pasti mereka mikir ya? Iya Nah sebenernya masih banyak ternyata orang yang mikir jalan keluar tercepat itu adalah ke dukun Padahal banyak banget efek negatif yang akan timbul kalau misalnya lo percaya dukun tuh bisa nyelesain masalah lo secara instan Nah ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur Sebut aja nama dukun ini Yadno Dia tuh pake black magicnya gitu bih net Yang bikin orang tuh bisa dapetin kerjaan atau orang yang dia incer Dia bisa juga nyelakain orang dengan cara santet Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis si Yadno ini terkenal lah Tapi yang beberapa warga desa sana notice Yadno itu suka dan lebih banyak nerima dalam ternyata kutip pasiennya itu cewek-cewek Dan gak dikit juga pasien-pasien Yadno itu cewek-cewek yang umurnya di bawah 35an tahun Gue ceritain dikit soal Yadno ini ya Dia ini emang udah jadi dukun tuh udah lama banget bih net Dia sekarang umurnya 60an tahun dan dia itu udah jadi dukun dari sekitar umur 35an tahun lah Nah dia bisa dapet kekuatan atau black magic ini Dari dia nyembah setan Dia itu selalu ngasih sajen atau ngelakuin apapun yang setan ini mau Biar tuh dia bisa sakti Biar dia tuh bisa jadi dukun yang ampu dan terkenal gitulah di daerahnya Nah salah satu cara dia Dalam ternyata kutip menyembah setan itu adalah Dari dulu Di setiap malam jumat Dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini Wow Nah setannya ini tuh kayak kuntilanak gitu bih net Cantik banget lah Tapi lidahnya si kuntilanak ini tuh selalu ada ulernya Oh oke Hal yang dia lakuin itu ternyata berbuah hasil Tapi buruknya Dia itu jadi ketergantungan akan seks Dia tuh ngerasa berhubungan badan sama si sosok cewek ini tuh bener-bener enak banget Tapi karena dia cuma bisa seks di setiap malam jumat Hari-hari lainnya kosong dong Dia gak punya istri Ya jadi dia gak bisa ngelakuin hubungan badan seenak dan semaunya dia aja Nah saking ediknya Akhirnya Yatno nih ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkan lah Ke pasien-pasiennya dia ini Yang mana makanya dia selalu ngambil pasien-pasien cewek muda ini Nah salah satu korban dari Yatno ini adalah Sarah Cewek umur 19 tahun Wow Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dipengenin banget Karena prospeknya tuh bakal tinggi banget Kalau misalnya dia masuk organisasi ini Terus? Dan kebetulan kan dia orang desa ya Bi Yang aksesnya tuh pasti gak gitu banyak kan Nah makanya Sarah mikir Ya sebisa mungkin apapun itu caranya dia harus masuk organisasi ini Bentar mau ini organisasi kampus atau gimana sih? Enggak ini organisasi luar Kalau misalnya lo masuk ini nih Lo tuh bakal prospeknya tinggi banget buat dapet kerjaan Buat ke luar negeri gitu loh Bi Nah Sarah ini dateng lah ke tempat prakteknya si Yatno Di malam itu dia dateng sama temennya berdua Namanya Vivi Pas ditanya sama Yatno kenapa mereka berdua ke tempat Yatno Ya dia jelasin lah alasnya yang tadi gue bilang sebelumnya Disitu Yatno tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin Dan syaratnya tuh katanya gak memberatkan Sarah sama sekali Nah Yatno nanya Atasan organisasi yang kamu mau masukin ini Laki-laki atau perempuan? Sarah jawab Laki-laki Disitu Yatno ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah Biar pas atasannya itu liat Sarah Atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini Sarah semangat banget dong Karena ya itu kan jadi hal kuat biar Sarah bisa masuk ke organisasi ini kan Pas udah masuk ke sesi selanjutnya Yatno itu nyuruh Vivi buat tunggu di luar kamar Jadi prakteknya ini tuh di rumah Yatno sendiri Bi Rumahnya kecil Cuma kayak petakan gitu Cuma ada dua kamar lah Dan kalau misalnya luar kamar Langsung ruang tamu gitu Kebayang kan? Kebayang-kebayang Disitu Vivi ya nurut Karena yang ada urusan sama Yatno kan Sarah kan Jadi pas Yatno bilang suruh Vivi tunggu di luar Ya Vivi langsung keluar kamar itu Di dalam kamar ini Sarah ini diajak ngobrol lah sama Yatno Pendekatan gitu biar akrab Ngobrol-ngobrol-ngobrol Lama-lama Yatno ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin Syaratnya tuh adalah Sarah disuruh buka baju Biar Yatno bisa ngasih minyak di badannya Sarah Yang katanya Minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat Awalnya Sarah kaget dan bingung Maksudnya kayak Kok harus buka baju segala gitu Tapi Yatno bilang Kalau mau dapetin apa yang Sarah mau Ya harus ngelakuin ini kan Ya udahlah Akhirnya Sarah terpaksa buka bajunya Disitu Pas Sarah udah buka bajunya Yatno bilang Daleman kamu lepas juga Nah disitu Sarah takut banget Karena Ya takutnya kan Sarah dicabulin atau gimana gitu sama Yatno ini kan Tapi Yatno lagi-lagi bilang Enggak Ini emang bagian dari ritualnya Saya gak akan ngapa-ngapainin kamu Ini yang kau mau Saya akan kasih Dengan berat hati Ya akhirnya Sarah ngelakuin apa Yatno suruh Sarah disuruh tiduran tuh Pas lagi tiduran Yatno mulailah ngelakuin hal-hal kejinya Dia kasih minyak ke badannya Sarah Mijit-mijit Sarah Pokoknya disitu tuh Sarah awkward banget Tapi ya apa boleh buat kan Dan akhirnya Setelah satu jam berlalu Yatno ngelakuin lah Tindakan asusila ini Dia berhubungan badan sama Sarah Di luar kamar Vivi tuh bingung banget Kayak Kok lama banget gitu ritualnya Tapi ya dia nunggu aja lah Karena apa boleh buat kan Disuruh nunggu di luar Dia gak tau apa-apa tuh di dalam kayak gimana Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yatno Vivi tuh denger Dari luar Kalau di dalam kamar itu Ada suara cewek cekik kan keceng banget Kayak Kayak cewek serem ketawa gitu Kebayangan lo berdua Nah disitu tuh Vivi takut banget Ada suara cewek gitu dari dalam kamar Vivi langsung tuh Ngetok-netok kamar Yatno Tapi gak ada tanggepan sama sekali dari dalam Vivi nelfon lah si Sarah Tapi ya gak diangkat sama Sarah sama sekali HP Sarah tuh kedengeran Hidup dari luar sama Vivi Tapi ya gak diangkat sama Sarah Karena Vivi takut temennya kenapa-napa Dan dia juga takut karena suasana juga serem gitu Akhirnya Vivi ngeberanin diri Buat ngintip dari lubang kunci kamar itu Vivi arahin tuh Satu matanya ke lubang kunci itu Dan Vivi ngeliat lah Di dalam kamar itu apa yang terjadi Tapi disitu Vivi liat Sarah lagi tiduran Dan lagi berhubungan badan sama Yatno Tapi disitu Muka cewek itu bukan muka Sarah Muka cewek itu tuh Jadi muka cewek yang putih-pucet banget Matanya merah Dan dari mulut cewek ini Keluar ular gitu Jadi itu kuntilanak yang itu Iya Pas Vivi ngeliat itu Dia langsung teriak kenceng banget Buat minta pertolongan dari warga-warga desa sana Singkat cerita Ada beberapa warga yang dateng ke rumah Yatno Dan ngedobrak tuh pintu kamar Yatno Pas warga desa udah masuk kamar Yatno Disitu Mereka cuma ngeliat Sarahnya doang lagi tiduran Si Yatno gak tau kemana Warga-warga desa itu tuh Langsung keliling desa lah Buat nyari Yatno Semaleman Warga desa tuh ngiterin desanya Gak membuahkan hasil sama sekali Dan akhirnya Di tengah malem Sekitar jam 2an pagi Akhirnya salah satu warga Nemuin Yatno Dimana Mui? Nah Pas warga desa tuh lagi keliling hutan Dia ngeliat Yatno tuh lagi di tengah hutan Dan dia ngeliat Katanya Si Yatno itu lagi berhubungan badan Sama kutilanak Oh Buru-buru lah Disitu warga desa nangkep si Yatno Dan akhirnya Yatno tuh diarak rame-rame sama warga desa sana Katanya Yatno tuh gak dipenjara Yatno dimasukin ke dalam satu rumah Di dalam hutan Dan Yatno tuh dipasung Biar dia gak ngelakuin hal-hal bejat itu ke orang-orang lagi Nah kabarnya Setiap warga desa yang lagi di hutan Dan lagi ngelewatin rumah itu malem-malem Mereka sering denger Suara cewek teriak cekikikan Dari dalam rumah Yang ada Yatno lagi dipasung itu Oh Jadi Sampai dia udah dipasung itu tuh Masih berhubungan badan sama kutilanak itu Iya Padahal lagi dipasung net Tapi dia masih tetep gak berhenti Ngelakuin tindakan itu Tapi sama Makhluk halus Anjirid fakta banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton